Tapi sekarang Keanu udah mirip, bener sesuai doa ibunya. Keanu udah mirip sama Keanu Reeves. Kita liat. Looking to visual. Engga, please. Kali takedown dulu. Ini dia mau nih. Katika jadilah lihat, ini gak ngobrol aja sama kini. Wokil sih. Lu sebenernya, cita-citanya pengen jadi apa sih lu? Jadi artis. Emang bener cita-cita lu? Lu pengen sama Amarum Holga suka. Artis tuh apa sih? Artis tuh apa, bok? Artis tuh apa? Artis tuh orang yang menghibur orang. Dengan cara banyak. Dengan cara. Acting. Lu pengen kemana tujuan lu? Pengen jadi kayak ke Holga gitu, kayak misi yang lucu. Oh, pelawak. Yang penting bisa jadi penghibur. Tapi katanya ini Keanu sebelum sekarang jadi selebgram sukses, emang bener lu tuh dulu tukang ojek online. Beneran. Tukang ojek online, jaga kantin. Iya. Itu kenapa? Gimana ceritanya? Ya udah ngeojek ceritanya gimana, gue butuh duit ngeojek. Masa gue, masa butuh duit gue berantem? Bener gak lagi? Gue lapar. Menurut gue lapar, gue butuh makan, gue ngeojek. Bener gak? Bener. Masa gue lapar, gue ngajak-ngajak sampah. Langsung dapet duit, gue dapet masalah kali. Gak lu, pertama kali lu jadi selebgram, gimana ceritanya? Ceritanya kan ngeliat nih, aduh nyari duit yang gampang AP. Ada Aw Karin tuh, aduh. Aw Karin, Aw Karin. Sambol-sambol gue k*****. Gitu gitu. Terus ya udah akhirnya, dimana ya selebgram-selegram ini berkumpul? Terus? Kira? Dugem tiap hari gue. Kan tiap hari mah dia dugem tuh. Lu inspiratif banget ya nu ya. Akhirnya ketemunya di DWP, bukan sama Aw Karin ya sama sahabatnya. Terus? Ketemu, gue caper aja terus gue ngelawak, wah ya Allah kadang-kadang bukannya gue ngelawak sampe pusing deh malah gue. Akhirnya dia bilang kayak gini, kado kamu lucu banget, aku tuh nyari orang kaya kamu selama ini. Terus aku please kamu jadi temen aku ya, kayak bilang. Iya. Lu ini gue tunggu-tunggu dari dulu dari tipe gue. Oh jadi akhirnya? Lu sekarang? Setelah ketemu sama temennya Aw Karin. Targip, Targip juga influencer. Tapi kalo ngomong-ngomong, lu kan dulu kan dari itu tadi ngojek, terus jaga kantir gitu kan. Sekarang lu udah jadi selebgram, apa sih pencapaian lu tuh selama ini? Gak ada pencapaian, lu gak usah ngomong. Kalo pencapaian, nanya Kak Tika, lu ngapain ngeledek gue. Tapi ini ngapa-ngapain, diba ngojek aja. Pencapaian apa ini pencapaian gue nih? Apa yang lu dapet ketika lu udah menjadi selebgram? Gue dapet kemudahan dalam hidup. Contoh? Dulu pengen makan, harus kayaknya kayak gimana gitu. Sekarang Alhamdulillah, gue makan dibayar. Makan aja dibayar? Bukan dibayar. Ya sekarang kan gara-gara sudah nge-review kan? Iya. Gak, tapi gue masih penasaran antara lu sama linknya Awkarin, terus lu dibantu apa gitu? Maksudnya kerja-kerja kayak apa? Jadi bertemenin, kayak lu ngelawak-ngelawak di-storyin. Terus follow dia pada follow Kenu. Dulu selain jaga kantin, jaga lilin juga pernah. Menurutang berhasil jutaan keluarga dikebukin. Tapi gue gak mau lagi jadi artis aja ya. Tapi juga Kenu tuh ya, gue pernah wawancara dia, dia sebagai influencer aja sebulan dia bisa sekarang dapetin 1 miliar. Enggak ada, 2 miliar. Enggak ada. Enggak ada. Lu di vlog gue? Itu enggak 1 bulan, itu enggak valid. Yang di vlog gue 1M itu berapa lama? Tahun. Bersyukur, ya Allah bersyukur. Bersyukur ya Allah. Lu mau paling bersyukur tuh apa sih? Paling bersyukur? Stop! Jangan dijawab dulu. Uuuuh.